Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat pembahasan LKPJ tahun 2019 bersama dengan Disko Minfotik Banjarmasin di ruang rapat mini di kantor DPRD Banjarmasin. Dalam rapat ini, anggota Dewan meminta agar Dinas Komunikasi Informasi, One Statistik Banjarmasin lebih berperan dalam memberikan sosialisasi penanganan one pencegahan virus corona. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat pembahasan LKPJ tahun 2019 bersama dengan Dinas Komunikasi Informasi, One Statistik atau Disko Minfotik Banjarmasin di ruang rapat mini di kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Nambung, Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Jelang Tengah di Rabu 13 Mei 2020. Dalam rapat ini, anggota Dewan meminta agar Dinas Komunikasi Informasi, One Statistik Banjarmasin lebih berperan dalam memberikan sosialisasi penanganan one pencegahan virus corona. Namun Disko Minfotik Banjarmasin mengakui masih kekurangan SDM yang sesuai dalam penanganan penyebaran informasi tersebut. Walaupun basic-nya basic IT, tapi peningkatan kapasitas itu masih melihat kemampuannya. Dalam nilai sekarang kita ada punya lima orang, berapa orang yang kita anggap cukup baik gitu, tapi ke depannya tetap perlu ada pelatihan-pelatihannya. Kalau untuk skala nasional mungkin perlu disampaikan, saat ini grade kita itu nilai SPBE-nya ya, sistem polan berbasis elektronik ini, pemerintahnya, itu masih 3,1 poinnya. Cukup lumayan sebenarnya, masih di atas rata-rata nasional. Tapi kita nanti berharap paling tidak ada peningkatan. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, Wai Takoni Prima TV menyatakan, Disko Minfotik Banjarmasin sudah termasuk dalam tim gugus tugas penanganan one pencegahan COVID-19 Banjarmasin, sehingga diminta untuk menyampaikan informasi langsung ke masyarakat, agar informasi yang didapat tepatuan akurat. Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan, terkadang ada oknum yang memanfaatkan dengan menyebar berita bohong atau hoax, sehingga meresahkan warga. Muhammad Isnaini berharap, Disko Minfotik sebagai garda terdepan, e-government, one smart city, maka diminta untuk bisa mengatasi pemberitaan tersebut. Komunikasi dan informatika dalam situasi sekarang ini, mereka sudah masuk dalam gugus tugas, dan kita berharap bahwa ada semacam penyampaian-penyampaian informasi, penyampaian-penyampaian program yang ada di pemerintah kota bisa sampai ke masyarakat, yang mungkin dalam bentuk-bentuk elektrik dan sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa dapat informasi secara luas, secara tepat, secara valid, dan tidak mengalami berita-berita yang hoax, yang intinya juga memugikan dari posisi pemerintah kota maupun masyarakat itu sendiri. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Disko Minfotik Banjarmasin, Usni Erizal memadahkan, Dinas Kominfotik Banjarmasin mendapat poin 3,1 dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari Kementerian Kominfo. Menurut Usni Erizal, dalam sosialisasi informasi mengenai penyebaran akan bahaya virus corona, Disko Minfotik menyiapkan lima strategi. Salah satunya menggunakan mobil keliling, menggunakan toa, lantaran keadaan seberatan orang membaca habar baik melalui WA maupun media sosial lainnya. Memang tadi yang bagaimana saya sampaikan dari Komisi 3, tidak semua orang kadang-kadang membaca WA, tidak semua orang punya Facebook gitu. Walaupun kalau berita-berita corona ini rasanya luar biasa sudah, saking anunya kita melihat leafletnya, melihat spanduknya, sudahnya kawan-kawan media sekit lari, jadi kadang-kadang kita pikir ada apa gitu, ada apa gitu. Bukannya tidak tahu gitu, informasi itu tahu, cuma tingkat kesadarannya lagi yang perlu diperkuat. Bahkan jika perlu mungkin ya sampai ke pelindakan gitu kan. Tapi sosialisasi dibuat tingkatkan, Pak. Ya, sosialisasi terpengar. Usni Erizal berharap melalui cara sosialisasi keliling dari kampung ke kampung ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona.